oke sobat kau sejuk jumpa lagi dengan saya kali ini saya ada sebuah dinamo mesin cuci pengering nah seperti ini teman-teman mesin cucinya untuk dinamonya terus untuk skemanya disini nah seperti ini jadi ada black ini untuk yang hitam untuk yang nol ini kita akan telusuri kerusakannya karena ini hanya bunyi dengung aja kapasitor sudah diganti tetap aja kita ukur dulu Hai yang sebelah sini ah ini belum dipindah toyo nah ini hidup-hidup kemudian yang satunya tidak hidup teman-teman alias yang untuk kapasitor ini ada yang mati Hai teman-teman kau untuk sebulnya hidup ini teman-teman Hai Oke bagaimana cara mengatasinya kita akan buka teman-teman Hai nah Hai buka ini kita cepat lem lemanya dulu ini Hai dengan cara mengebor saya mencoba mengebor oleh dikirim itu biar kita bor aja dulu kita borin semua biar krem-kremanya ini pot teman-teman oke teman-teman kalau sudah di bor kita kita depan teman-teman nah ya paling tidak sudah upik-upik bisa cepat tapi hurung cepatanan ya teman masih ada gedele gendendel itu hurung gedung nah ini teman nah cepat nah kita bisa cek di sini teman kenapa kok bisa mati nah jadi kita bisa periksa apakah yang putus ini putusnya gara-gara nah ini gara-gara bocor dan mengakibatkan berkaratnya ini hingga mendetel-dedel gunungan yang di sini teman apakah masih bisa diselamatkan Oke saya akan buka sambungan-sambungan yang di sini teman siapa tahu hanya korosi Oke kita iris talinya terus kita coba pelan-pelan kita buka kita betati ini ini ada sambungan-sambungan di sini siapa tahu ada yang yang putusnya gini Oke sudah teronjai semua nih nih kawaknya satu ini yang sambungan ada dua ini ada dua nih kawaknya kemudian tiga ini satu juga kita akan cek dimana temen yang mati temen ternyata dia matematik di sini ada yang putus temen ini nah ini coba akan saya sambungkan begini kira-kira akan menyambung ke sebelah sini enggak temen Oke temen kita akan soldernya dulu sambungan yang terputus tadi temen ini kebetulan kawaknya teman-teman Oke sudah tersambung kawannya sudah saya sambungkan sudah saya solder kita akan tester teman jadi kabelnya ini ini yang kesini kita telusupkan disini teman nah ini satu dua tiga tiga ini lebih lupas teman bisa lupas dulu kita lupas biar enak untuk mengukurnya atau mentesterkannya yang ini yang ini oke kita akan pester dengan sini oke dengan sini nah oke semua teman jadi jalan semua ini sekarang nah mantep teman ini bisa dipergunakan lagi nanti kita rapi-rapikan lagi oke teman perkabelan sudah saya sambungkan dan kalau kita ukur sekarang kita ukur tuh tuh nyambung teman tuh gak kelihatan ya teman ya disini bentar teman ini kali 100 ohm tuh tuh nyambung semua kalau tadi kan gak nyambung oke sekarang kita akan pasang tapi kita hanya mau mencoba muter enggaknya dulu teman kita pasang begini supaya bisa muter aja dulu nah ini muter ini mau muter sekarang kita akan pasangkan tegangan teman oke saya akan pasangkan kapasitor tidak bagus maksudnya ngawur oke saya akan coba kapasitornya juga ngawur disini kemudian ini yang kapasitor kita sendiri ini nah ini yang untuk tegangan kita pasangkan tegangan kita culak disini kita hanya tes aja apakah mau muter atau tidak itu aja nah oke sudah tersambung semua akan saya colokkan ke listrik teman listrik ini saya coba aja dulu nah ini karena gak kenceng ini kita coba kita coba lagi nah sudah jadi mah nih teman tuh tapi ini sudah ada getaran mauan masalahnya disini belum dibaut jadi masalahnya karena tidak terbaut jadi tidak di tengah kalau di tengah bisa muter aduh oke kita coba lagi kita agak kencangkan kita tusuk nah tuh muter teman tuh muter teman jadi alias ini tadi memang putus dan ini sudah oke kembali oke terima kasih Anda sudah bersama saya mudah-mudahan alternatif ini bisa dipakai dan bisa diperbaiki gulungannya yang jelas cari yang tembaga kalau yang aluminium dibuang saja terima kasih sudah bersama saya dari saya Kau Siju selamat menikmati